Kita semuanya sederhana Kita semua salam sehat Kembali lagi bersama saya Pimpinan redaksi Harian Rakyat Slusel Di acara program Kita, bulan kita Belak-belakan Sebenarnya Seperti edisi-edisi sebelumnya Kita menghadirkan Beberapa narasumber Kebetulan pada Siang hari ini Sudah hadir bersama dengan saya Salah satu politisi Yang sudah Sudah salah merintang Di Makassar saya pikir Beliau saat ini Menjabat sebagai sekretaris JPW Partai Gelora Slusel Kakanda Musakir Ali Jamil Selamat siang Kakanda Siang, selamat datang Alhamdulillah Segar-segar sekali hari ini Pak Luqman ini Terima kasih atas kesempatannya Atau Biasa dipanggil muda Selalu muda memang Baik, pada Kesempatan kali ini Saya bersama Kakanda Musakir Ali Jamil Akan sedikit membahas Terkait dengan Kesiapan Partai Gelora Dalam menghadapi Pemilih 2024 Mendatang Memang Masih jauh sih Tapi Mungkin sudah Bisa dipaparkan Bagaimana sih Persiapan Partai Gelora Sendiri untuk Disulusel Untuk menghadapi Pemilih 2024 Dompat ini Narasi yang baru Baru yang Juga butuh Waktu Butuh kerja keras Untuk kemudian Meyakinkan masyarakat Terkait Apa sih Ide dan narasi Partai Gelora ini Dibanding Partai-partai yang lain Usia 2 tahun ini Saya kira Sudah cukup Bagi kami Di Gelora Jadi di awal itu Sudah kita Buat sebuah Timeline Sebuah tahapan Bahwa 2 tahun ini Adalah Kita sebut dengan Tahun konsolidasi Bagi Partai Gelora Tahun konsolidasi itu Kita ukur dengan Pencapaian-pencapaian Baik Pencapaian Kangkotaan Maupun pencapaian Secara jaringan Struktur Di semua level Tingkatan Alhamdulillah Di 2 tahun ini Gelora Sudah menuntaskan Menuntaskan Struktur Di tingkat wilayah Secara nasional 514 Kabupaten Kota Di Indonesia 100% Sudah kita Tuntaskan Alhamdulillah Kita sekarang Masuk Untuk di Sulsel ini Kita sudah Di angka 92% Untuk kecamatan Baik Jadi Di Sulsel ini Ada 3000 lebih 3000 Lebih Kecamatan Eh bukan 300 lebih Kecamatan 311 Dan itu Kita Tuntaskan Sudah diangka 92% Oke Kemudian Untuk tingkat Kelurahan Desa Kita sudah Diangka 60% Artinya 2 tahun Konsolidasi Ini Cukup luar biasa Pencapaiannya Dan ini Sebenarnya Di luar Ekspetasi Kita Nah Itulah yang Kemudian Semakin Membuat Confident Teman-teman Di gelora Untuk Menatap 2024 Ceritanya Oke Baik Jadi Di usia yang Masih sangat muda Ya 2 tahun 2019 Didirikan Sebelum saya lanjut Untuk Apa Terkait dengan Persiapain Kan Saya Agak Di luar sana Kan Masih banyak Yang Cerita-cerita Terkait dengan Partai Gelora Ini merupakan Pecahan dari PKS Sendiri Bagaimana Menurut Kak Muda Di awal Pendirian Partai Gelora Secara nasional Di level Tingkat Provinsi Hampir Sebagian besar Adalah Teman-teman Yang Dari PKS Di level Tingkat Nasional Sebagian Di tingkat Wilayah Juga Sebagian Untuk Pimpinannya Tetapi Di perkembangan 2 tahun Terakhir Ini Kami Betul-betul Juga Sangat Luar biasa Menurut kita Karena Keinginan Beberapa Tokoh Masyarakat Kemudian Kelompok-kelompok Komunitas Dan sebagainya Itu Kemudian Tertarik Untuk Jadi Sekarang Ini Untuk Dua Tahun Kita Komposisi Mantan PKS Itu Sekarang Proposinya Tidak Sampai 5% Walaupun Di awal Didirikan Sebagian Besar Adalah Mantan Teman-teman Dari PKS Jadi Kita Tidak Terlalu Kita Menganggap Itu Hal Biasa Oke Kalaupun Sebagian Orang Masih Menganggap Kita Adalah Pecahan Kalau kita Sekarang Tidak Berpilih Itu Karena Ide Dan Narasi Yang Kita Kembangkan Dan Yang Kita Akan Capai Itu Berbeda Dengan Apa Yang Kemudian Dilakukan PKS Oke Jadi Memang Cita-cita Parti Antara Gelora Dengan PKS Jauh Berbeda Dari Segi Ide Oke Untuk Verifikasi Atau Pendaftaran Dan Verifikasi Kalau Enggak Salah Sesuai Jadwal KPU April Mendatangi 2022 Bagaimana Struktur Dari Partai Gelora Sendiri Baik Di Tingkat Provinsi Maupun Di Kabupaten Kota Sudah Berapa Persen Apakah Sudah Mencukupi Keseluruhan Atau Bagaimana Jadi Verifikasi Ini Akan Mulai Di April Pendaftaran Sipol Dan Di Awal Januari Kemarin Tanggal 2 Sampai 3 Januari Kita Buat Trakor Wil Kita Kalah Kemarin Kita Undang Seluruh Kabupaten Kota Strukturnya Terus Disana Juga Sambil Acara Serius Kita Buat Games Yang Bisa Kemudian Refresh Semangat Dari Teman Teman Dan Kita Hadirkan Ketua Ketua KPU KPU Menyampaikan Bagaimana Teknis Verifikasi Walaupun Masih Menggunakan PKPU Yang Lama Dan Hasil Koril Itu Sebenarnya Kalau Kita Ya Dari Semua Syarat Yang Kemudian Dipersyaratkan Nantinya Pada Verifikasi Baik Administrasi Mampu Faktual Saya Merasa Sudah Tidak Ada Kendala Lagi Untuk Gerol Jadi Syarat Syaratnya Sudah Kita Penuhi Semua Sudah Siap Semua Jadi Sebenarnya Kita Tinggal Tunggu Waktu Saja Verifikasinya Tidak Enak Jadi Kita Sudah Siapkan Semua Kan Kalau Di Syarat PKP Itu Kan Setiap Provinsi 75% Kabupaten Kota Kita Sudah 100% Dan Semua DPD Mau Ikut Verifikasi Pada Saat Kita Tanya Ada DPD Disini Yang Tidak Sanggup Ikut Verifikasi Mereka Semua Siap Semua Sudah Siap Semua Yang Kedua Kita Tanya Kita Lihat Kan Kita Sampai Update Setiap Minggu Terstruktur Sampai Tingkat Kecamatan Kelurahan Desa Kalau Data Yang Kita Milih Kan Sudah Aman Tapi Hari Kita Sudah Minta Pernyataan Dari Semua Kabupaten Kota Dan Mereka Hapin Dibian Tidak Ada Masalah Tidak Ada Kendala Kita Tinggal Tunggu Waktu Sekarang Kita Lagi Siap Administrasi Berkas Semua Serat Dilengkapi Dokumen Tinggal Tunggu April Nanti Mulai Jadi Memang Sudah Siap Betul Untuk Menghadapi Pemilu 2024 Ini Baik Untuk Apa Saat Ini Sudah Proses Tentunya Untuk Perekrutan Untuk Bakal Calon Legislatif Untuk Menghadapi Pilek 2024 Ini Nah Partai Gelora Sendiri Saat Ini Kalau Kita Mau Tahu Sudah Berapa Kadar Yang Sudah Bergabung Baik Di Provinsi Khususnya Di Sulsel Terus Bagaimana Strategi Dari Partai Gelora Ini Untuk Melakukan Recruitment Atau Menarik Simpati Masyarakat Untuk Bergabung Di Partai Gelora Jadi Kalau Kita Lihat Masalah Rekrutan Bacalik Termasuk Masalah Kenggotaan Kita Di Sulsel Ini Sampai Perhari Ini Kita Sudah Menghampiri Angka 80.000 KTA Kenggotaan Dan Misalnya Ini Sudah Diverifikasi Di Setiap Kabupaten Kota Jadi Secara Normatif Syarat Untuk Kenggotaan Nanti Sudah 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 Aman Nah Terkait Bacalik Kita Sudah Menjalankan Tahap Jadi Strategi Kita Adalah Kita Membuat Tiga Tahapan Berikut Bacalik Tahap Pertama Itu Antara Agustus Sampai Desember Kemarin 2021 Tahap Kedua Itu Nanti Pada Saat Setelah Dinyatakan Lulus Verifikasi Kita Rekumin Tahap Ketiga Nanti Itu Di Pada Masa Sebelum DCT Tiga Tahapan Ini Yang Kemudian Kita Lakukan Dan Untuk Tahap Pertama Kita Kita Target Setengah Dari Kuota Kursi Sudah Terpenuhi Itu Sudah Aman Salah Jadi Misalnya Untuk Ditingkat Pusat Sursal Satu Ini Ada 8 Kursi Kita Sudah Punya Komposisi Secalik Itu Sudah Fiks Itu Ada 5 Jadi Sudah Melewati Dari Kuota Tahap Pertama 50% Jadi Kita Kita Buat Tahap Di Profesio Termasuk Gopetan Kota Jadi Kenapa Ini Kita Lakukan Sebenarnya Kita Dorong Dulu Yang Paling Pertama Teman Teman Yang Kemudian Sudah Yang Funksionaris Partai Yang Sejak Awal Punya Keinginan Untuk Berkipra Di Parlamen Itu Kita Rekrut Di Tahap Pertama Ini Jadi Pengurus DPD Pengurus DPW Pengurus DPN Kemudian Termasuk Pengurus Kecamatan Misalnya Ketua Kota Kecamatan Ada Menjadi Caleng Enggak Itu Sudah Sudah Kita Pasang Memang Di Awal Dari Awal Mereka Sudah Bekerja Oke Oke Baik Ini Dalam Proses Suara Biasanya Parpol Ini Punya Strategi Khususus Salah Satunya Salah Satunya Adalah Melakukan Recruitment Tokoh Berpengaruh Di Baik itu Di Provinsi Maupun Di Kabupaten Sebagai Boster Untuk Menaikan Mendulang Suara Dipilih Nanti Kira-kira Untuk Di Partai Gelora Ini Sendiri Kalau Boleh Tahu Ini Yang Sudah Atau Dan Akan Bergabung Untuk Partai Gelora Sama Saja Bang Kita Komunikasi Aktif Ya Di Tingkat Wilayah Kita Kompeten Kota Aktif Jadi Yang Pertama Adalah Kita Sasar Tentu Saja Vote Gator Dan Banyak Vote Gator Yang sudah Bergabung Dengan Gelora Jadi Jadi Vote Gator Yang sudah Bergabung Dan Gelora Ini Kan Tinggal Kita Fixkan Beliau Ini Mau Jadi Jalik Dimana Ada Juga Yang Memang Persiapannya Pilkada Persiapan Pilkada Itu Juga Kemudian Kita Minta Dia Konsen Untuk Bagaimana Dimana Wilayah Dia Daerah Dia Mau Maju Kita Minta Untuk Dia Support Semua Struktur Dan Jalik Untuk Memaksimalkan Perluan Kursi Jadi Itu Untuk Beberapa Vote Gator Termasuk Juga Disini Adalah Beberapa Ya Mungkin Anggota DPR Ya Cuma Daerah Kita Sebut Ya Anggota DPR Baik Tingkat Kabupaten Kota Maupun Wilayah Termasuk Pusat Itu Juga Sudah Sudah Memberikan Sinyal Ke Kita Bahwa Mereka Nanti Tunggu Waktu Yang Tepat Untuk Kemudian Bergabung Oke Kita Pahami Karena Kan Mereka Mesti Bertugas Saat Ini Betul Mereka Mesti Bertugas Makanya Kita Buat Tiga Tahapan Rekrutmen Itu Oke Dan Mudah Mudahan Nanti Apa Itu Akan Tergambarkan Nanti Di 2023 Siapa Saja Nama Nama Yang Mungkin Kita Kenal Mungkin Kita Juga Tahu Dia Adalah Ada Mantan Calung Kepala Jairan Gak Ada Juga Jadi Semua Level Ketakohan Itu Salah Ada Di Partai Gelora Oke Menarik Sekali Jadi Selanjutnya Untuk Target Partai Gelora Di 2024 Ini Tentunya Semua Partai Termasuk Partai Gelora Jauh-jauh Harus Mencanangkan Target Untuk Pemiliu 2024 Baik itu Pilet Mau Pilkada Nah Untuk Partai Gelora Solusra Sendiri Untuk Menghadapi Pemiliu Sendiri Target Untuk Kursi Di DPR Besarnya Berapa Itu Bang Kita Sederhana Sederhana Untuk Membuat Target Kalau Kita Sederhananya Begini Minimal Setiap Dapil Provinsi Itu Satu Kursi Kemudian Di Kabupaten Kota Juga Begitu Termasuk Di Tingkat Pusat Jadi Sederhana Aja Target Target Walaupun Kita Bisa Mengukur Bahwa Kita Bisa Lebih Dari Itu Tapi Untuk Sementara Dengan Kekuatan Yang Kita Miliki Kita Masih Confident Untuk Bisa Dapat Target Satu Polisi Satu Dapil Kan Kekuatan Utama Kita Ini Kan Dijaringan Struktur Dengan Yang Saya Gambarkan Tadi Sudah Menggambarkan Kekuatannya Yang Real Bahwa Bukan Hanya Asumsi Yang Kita Bangun Yang Kedua Bentuk Kekuatan Dibaca Lek Nanti Ini Nanti Sinergi Untuk Pencapaian Target Jadi Memang Sebagai Partai Muda Partai Gula Ini Target Raristis Untuk Di 2024 Ini Tidak Meluk Meluk Tidak Tinggi Tidak Satu Dapil Satu Dapil Oke Supaya Jangan Ada Partai Terlancam Terlalu Mempasti Sejua Ini Targetnya Walaupun Kita Bisa Ukur Ya Adalah Lebih Oke Untuk Jadwal Pasti Pemilu Ini Sendiri Kan Belum Ada Kepastian Nah Kalau Partai Gelora Sendiri Idealnya Untuk Pemilu 2024 Tapi Ini Kan Sementara Digodok Di Pusat Ada Tiga Skema Sebenarnya Ada Februari 27 Februari Kalau Tidak Salah Terus 15 Mei 15 April Terus 21 Mei Kira-kira Dari Partai Gelora Idealnya Di Tanggal Berapa Kalau Kita Melihat Kita Lebih Condong Kepada Skema Yang Disampaikan KPU Makanya Simulasi Yang Kita Bangun Dari Semua Tahapan Pemenangan Kita Kita Ngukurnya Dari Tahapan Yang Disampaikan Skema KPU Kita Ukur Kemungkinan Pemilu Itu Di Februari Februari Kita Tarik Mundur Jadi Lebih Cepat Kita Mempersiapkan Lebih Bagus Walaupun Nanti Ada Perubahan Jadwal Karena Kebijakan Di Level Yang Kita Tidak Terlibat Disitu Tapi Kita Mempersiapkan Segala Terakhir Ini Bang Untuk Imbauannya Kepada Kadar-kadar Di Partai Gelora Yang Ada Di Indonesia Maupun Yang Ada Di Sulsel Ini Kan Banyak Yang Memprediksi Bahwa Partai Gelora Ini Akan Sulit Untuk Meluati PT Atau Parlamentary Threshold Nah Kira-Kira Bagaimana Optimisme Partai Gelora Sendiri Ini Ini kan Masih Ada Beberapa Tahun Kedepan Ini Untuk Memperbaiki Posisi Atau Survei Kira-kira Bagaimana Optimisme Partai Gelora Untuk Menghadapi Tahun 2024 Mendatang Ini Jadi Kita Juga Nasional Mengukur Survei Yang ada Dan Siapapun Yang mengeluarkan Survei Itu Kita Merekspor Dengan Baik saja Jadi Kita Ada Yang Kasih Kita 0 Koma Ada Yang Kasih Kita Satu Koma Sampai Ada Yang Kasih Kita Sampai Dua Persen Jadi Kita Menganggap Itu Sebuah Challenge Tentangan Buat Kita Untuk Partai Gelora Ini Walaupun Sebenarnya Realnya Kita Disurvei Itu Di Angka Satu Setengah Sampai Dua Oke Satu Setengah Persen Sampai Dua Sejala Nasional Nah Kalau Kita Melihat Progress Karena Bagi Kita Survei Yang paling Pertanya Progress Progress Dari Setiap Tahapan Survey Karena Rata-rata Saya Lihat Tiap Tiga Bulan Itu Ada Survei Keluar Dan Kalau Kita Lihat Progress Itu Glor Itu Kenaik Naik Terus Jadi Naik Terus Dia Naik Terus Grafiknya Naik Terus Artinya Disitu Menunjukkan Bahwa Kita Ada Pergerakan Kita Ada Mobilisasi Kemudian Masyarakat Itu Pelan Tapi Pasti Ada Respon Untuk Menaikan Elektabilitas Partai Glor Dan Kalau Kita Normal Saja Kenaikannya Sampai Dengan 2004 Saya Kira 4% Itu Sudah Lewat Sudah Kita Bisa Lewati Baik Kita Sudah Tidak Membahas Kita Sudah Melewati Pembahasan Bahwa Apakah Kita Lewat Satu Tidak Karena Dalam Dua Tahun Kita Berjalan Kita Lihat Progres Yang Ada Rasanya Bukan Masalah Kalau Masalah Parlimen Teresor Anggaplah Misalnya Begini Di Nasional Ini Kan Ada 80 Dapil Dapil Pusat Kalau Kita Tadi Saya Menyatakan Bahwa Gelora Target Satu Dapil Satu Kursi Berarti Ada 80 Kursi Itu Hitungannya Sudah 10 Persen 10 Persen 575 Anggaplah Kita Diskon 80 Dapil Cuma 40 Dapil Yang Ada Kursinya 40 Sudah Di Angka 7 Sampai 8 Persen Karena 4 Persen Sudah Hanya Cuma 25 Kursi Jadi Mengukurnya Begitu Makanya Kita Sangat Confident Seolah Sangat Confident Bahwa Parliamentary Threshold Ini Bukan Lagi Sesuatu Yang Kita Wadilkan Walaupun Kita Kita Merespon Baik Aja Beberapa Hasil Survei Dan Beberapa Statement Tapi Sebagian Pengamat Politik Melihat Karena Pengamat Politik Itu Melihat Bukan Hasil Pada Saat Itu Survei Hari Ini Berapa Tidak Yang Dilihat Itu Adalah Progresnya Walaupun Kenaikannya 0,1% Setiap 3 bulan Itu Kalau diukur Sampai Dapat Jadi Melihat Kalau Gelora Bukanlah Sesuatu Yang Kita Perlu Khawatirkan Lagi Untuk Tidak Parlemen Terasolah Jadi Ini Sebuah Kabar Baik Untuk Semua Kadar Kadar Partai Gelora Kalau Yang Awalnya Ragu Dengan Saya Pikir Dengan Pernyataan Dari Kakak Muda Ini Sudah Bisa Membakar Semangat Untuk Para Kadar Partai Gelora Untuk Kembali Solisikan Atau Memenangkan Partai Gelora Di Pemilu Mendatang Baik Saya Pikir Sudah Sangat Banyak Perbincang Kita Pada Siang Hari Ini Terima Kasih Atas Waktunya Mudah Ini Bukan Yang Terakhir Datang Di Studio Kami Saya Pikir Cukup Sikandari Saya Kalau Ada Kata Kata Saya Yang Kurang Berkenal Saya Maafkan Kita Berjumpa Lagi Di Edisi Selanjutnya Sekian Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Siap